Kementerian Kesehatan mengklaim kasus gagal ginjal akut misterius menurun sejak adanya edaran larangan penjualan obat peresepan obat sirop. Data Kemenkes per 24 Oktober menyatakan tidak ada penambahan pasien gagal ginjal akut misterius. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan tidak ada kasus baru gagal ginjal akut misterius sejak 3 hari lalu. Menurut Juru Bicara Kemenkes Muhammad Syahrir, kebijakan larangan penjualan dan peresepan obat sirop pada 18 Oktober berhasil mencegah penambahan kasus baru. Data Kementerian Kesehatan per 24 Oktober ada sebanyak 255 kasus gagal ginjal akut misterius di 26 provinsi di Indonesia dengan tingkat kematian 56 persen. Sementara pasien meninggal dunia mencapai 143 pasien. Ada penambahan 10 kasus dan kasus kematian 2 orang. Namun penambahan tersebut adalah kasus yang terlambat dilaporkan, bukan kasus baru pada Oktober akhir ini. Di tengah kekhawatiran masyarakat, Kemenkes kembali mengizinkan 156 obat sirop untuk diresepkan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedaran ini sesuai hasil uji klinis yang dilakukan badan POM. Hasil pengujian badan POM, ratusan obat sirop itu tidak mengandung propilen glikol, polietilen glikol, serta zat berbahaya lainnya. Obatan di luar 156 tersebut untuk sementara tetap dilarang digunakan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dijual di akutik, sampai dengan pengumuman pemerintah lebih lanjut. Kemenkes meminta pelayanan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia tetap melapor jika ada pasien gagal ginjal akut yang baru. Ramaditya Domas melaporkan dari Jakarta.